Intro Tak banyak yang tahu diam-diam Atalia Praratia lakukan hal manis ini pada Nabila Isma Pas ke Eril berpulang netizen Serius aku lihat Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Duka masih menyelimuti Nabila Isma pasca kepergian sang kekasih Emeril Khan Mumtaz Tepat di momen kedatangan jurnasa Eril, kehadiran Nabila membuat siapapun ikut merasakan kesetiaan yang mendalam Namun isu Nabila Isma tak direstui jadi kekasih Eril oleh Ritwan Kamil dan Atalia Praratia belakangan ini disorot Semua karena Nabila Isma nampak jarang terlihat pada rangkaian acara kepergian Eril Padahal diam-diam Nabila Isma datang ke pengajian yang diadakan sepulang Ritwan Kamil dan Atalia Praratia dari Swiss Hanya saja memang Nabila Isma disebut keluarga enggan terlihat karena menghormati kabar duka yang terjadi Tak banyak yang tahu Atalia Praratia malah diam-diam melakukan hal manis ini pada kekasih anaknya Dilansir dari gridframe.id semua bermula dari unggahan akun tiktok AdMiau yang mengunggah potongan IG story saat Nabila menggendong anak angkat Ritwan Kamil Arkana Aidan Misbah Kebersamaan itu kemudian dikomentari oleh netizen Nabila juga ngertilah pas kemarin berdoa di makam Eril pas semua keluarga Eril sudah menyelesaikan acaranya Jadi giliran dia bukan gak dianggap tulis seorang netizen Kemudian ada yang menulis lagi komentar soal bantuan Atalia terhadap Nabila Dan Nabila dijaga sama ajudannya Bu Atalia dan adiknya Bu Atalia yang psikolog katanya Saat ditanya kebenaran berita itu si netizen berkata ia tahu dari IG story salah satu teman Atalia Seriusan aku lihat di story temennya Bu Atalia ungkapnya lagi Netizen lain pun mengungkap juga siapa sosok Nabila Nabila itu memang sudah model iklan lho dan dia juga smart atas prestasinya juga Jadi yang bilang dia cari panggung mereka gak kenal Bener banget dia emang udah pinter gue pernah temu dia di satu forum di NTB pas tahun 2017 atau 2016 Dalam rangka forum anak nasional yang diadain di Lombok dulu Baru-baru ini Nabila juga bak mematakan segala tudingan miring tentang dirinya Secara tersirat ia pun membongkar kedekatannya dengan keluarga Eril Nabila Isma Nur Habibah terlihat menunjukkan kemistri kakak adik bersama adik sang kekasih Kamelia Laitita Azhara Dilansi dari sripoku.com terlihat Nabila Isma mereposting postingan Kamelia atau yang akrab dipanggil Zara Pada IG story di akun pribadinya at Nabila Isma Adik aku tersayang tutur Nabila Isma pada caption IG storynya tersebut dengan membubui emoticon love di akhir kalimatnya Terlihat Nabila mereposting postingan Zara tersebut hanya satu jam setelah foto tersebut diunggah di Instagram Adik Kamelia Azhara Adik Kamel Warga berdatangan ke lokasi pemakaman Eril di Cimaung, Bandung Sejumlah warga nampak antusias melihat lokasi tempat peristirahatan terakhir Emril Khan Muntaz Di Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan, Desa Cimaung, Kejamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Bahkan mereka tak henti-hentinya mengabadikan momen tersebut melalui kamera handphonenya Lalu lintas yang mengarah ke Cimaung, Pangelangan nampak mengalami kemacetan Hal tersebut diakibatkan banyaknya warga yang melipir untuk melihat lokasi pemakaman tersebut Petugas kepolisian Satpol PP dan Desa Cimaung terlihat melakukan pengamanan Di depan gerbang pintu masuk Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan Beberapa kendaraan truk dan bermuatan pasir terus keluar masuk dari gerbang Terlihat di dalam Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan, beberapa tenda untuk tamu telah dipasang dengan koko Tak hanya itu, beberapa alat berat pun terlihat masih meratakan tanah Salah satu warga Desa Jagabaya, Kejamatan Cimaung, mengatakan sengaja datang ke tempat pemakaman Untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan di lokasi tersebut Ya, sengaja aja pengen tahu kesini awalnya gak nyangka ya dimakamin disini Tapi yang saya tahu emang ini tanahnya milik keluarga Ibu Atalia Ujar Fitriani saat ditemui detik jabar di depan pintu gerbang Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan Menurutnya warga antusias untuk mengetahui prosesi pemakaman anak dari orang nomor satu di Jawa Barat tersebut Pasti warga disini antusias pengen lihat Saya juga sama kan gitu Saya disini udah dari pagi tadi sekitar jam 8 Lagian rumah juga gak jauh dari sini katanya Dia pun turut mendoakan almarhum Eril beserta keluarganya kata dia Bagi keluarga yang ditinggalkan bisa tetap tabah Ya, semoga almarhum ditempatkan di surganya awas bahan wa ta'ala Kemudian bagi keluarga semoga sabar ya ucapnya Sementara itu jenazah Emril Kamumtaz alias Eril Anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Direncanakan akan tiba di gedung pakuan kota Bandung pada sore ini Rencananya jenazah Eril akan dimakamkan pada hari ini Senin 13 Senin 13 Juni 2022 pagi Pagi hari esok hari Senin itu kami akan berangkat ke lokasi pemakaman keluarga di Cimaung Dek Kabupaten Bandung kata perwakilan keluarga Ritwan Kamil Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!